Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Bara di konten sekitar peternakan Sebelum melanjutkan jangan lupa bantu membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Semoga konten ini bermanfaat bagi semua orang Intro 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 Pemirsa, kali ini Bang Bara kedatangan alumni Universitas Pajajaran atau Unpat Bandung Yang penasaran dengan konsep dari Bang Bara yaitu ekosistem desa sejahtera Bang, apa yang paling menantang untuk men-sinergikan semua? Kadang-kadang ada hambatan apa? Hambatannya kembali di sini Ini nih, ini Ya, dari tahun Di sini nih, masyarakat dan ini aja Kenapa? Ya, oh saya cuma, Pak, saya pengen mesin penetas Atau Pak, ini nggak mau kerja kemarin bisa pindahin lagi rame Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak Biasalah Biasalah Masalah uang Pengen Karena ini 3 juta Ini mah 11 juta Eh ini ya, 11 juta Itu, ya mau tidak mau RT lebih, R1 lebih tinggi daripada RT Karena banyak urusannya Ya, iya gitu Kepala ini dari mana? Apanya? Kerang Banyak Kita ada kerjasama Dengan dari laut Dengan Jakarta Dengan Sardensis Dengan PT Sardensis itu kan dibuang Banyak Yang penting kita putuh protein dari sana Najungan Pabrik Sehari ada 8 ton Makanya kita beresin Jangan sampai dibuang ke sungai Jangan sampai diberesin Ongkosnya mahal Ongkosnya namanya Limban dari sana dibuang Kita ongkos teruk Teruk di sini cuma berapa? 2 juta 2 juta kali 5 ton Berarti Rp. 500-200 ribu Eh Rp. 200 rupiah per kilo Kemarin kita dari Bogor juga 1 juta 500 Penjelasan dari Kang Harry Bangbara Tentang fungsi dan keuntungan dari mesin penetas Dengan modal telur bebek beli Rp. 2.500 Dalam waktu 1 bulan setelah menetas Dijual dengan harga Rp. 7.000 Dengan demikian dapat laba Rp. 4.500 per telur Sedangkan mesin tersebut berkapasitas Rp. 2.500 telur Dengan demikian perbulannya mendapatkan total untung Rp. 11.250.000 Kepala Desa Bojong Kecamatan Nagrek Asep Deddy Mengatakan merasa senang setelah adopsi Kosep EDS ini Karena program-program sebelumnya dari pihak lain Cuma sekedar teori dan susah untuk diterapkan Tetapi dengan konsep EDS dari Bangbara ini Sangat real karena langsung dipraktekan Saya mengadopsi ini kan awalnya Bareng-bareng dengan Bang Barbeda, Alhamdulillah Setelah diterapkan Sebenarnya kan gini Mohon maaf ya Sebenarnya kami ini Desa Bojong ini Tanyain di 4 sudah tidak asing Kami pernah berada sama melalui Pertibas Dulu itu pakan ternak juga Mohon maaf ya Bukan saya Menurunkan Tapi Belum serial ini Ini konkret Bukan artian kami Tahun 2016 16-17-17, tim pakannya itu, nutrisnya Pak Abun, dokter Abun, terus Pak Heri Yaki, dipimpin dengan Proc Ponde Imadejoni, tanyain aja ke Proc Imadejoni Pak Kalisbojong tanyain aja, udah udah makannya, Eh, siapuk, lu, 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 lu informasi dari channel Bang Bara, mohon maaf bila ada salah kata penyampaian, kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.